Al-Fatihah Dimulai dari Itu tentang keluarga Sampai nanti ada tipe keluarga Nabi Apa namanya Isteri Nabi Nuh dan Nabi Zlud Ada isteri Fir'aun dan Maryam Bunda Isa alaih salam Jadi ini tentang keluarga Pada ayat yang ke-6 Allah mengingatkan kepada kita Dan ini imbauan kepada kita bersama Kata Allah Ini harus menjadi patokan Dalam keluarga kita Ya ayuhaladzina amanu Wahai orang yang beriman Jagalah Antisipasilah Kalimat ku Ini lebih bermakna Antisipasi Waspadai Jagalah Antisipasilah Anfusakum diri kalian Wa'alikum dan keluarga kalian Naroh dari api neraka Bagaimana kita menjaga diri kita dari api neraka Begitu mestinya kita menjaga Anak kita Menjaga istri kita Dari api neraka Artinya apa? Saya ingin sampaikan Misalnya Kita para ayah disini Para bapak disini Mestinya kita gak boleh Santai Gak boleh tenang Manakala ada Di antara keluarga kita Ada orang yang Belum menjalankan syariat Allah Ada orang yang Di tengah keluarga kita Orang yang Belum sholat Gak sholat Atau sholatnya mungkin Belum ke masjid Kita mesti gelisah Seorang istri mungkin demikian juga Seorang istrinya Dia mesti gelisah Manakala azan subuh berkembandang Assalatu khairun minan naum Kata mazid Suaminya masih tergeletak Tidur Ngorok Seorang istri mesti gelisah Kita seorang ayah Manakala mendapatkan putri kita Sudah menjelang dewasa Sebentar lagi balik misalnya Tapi belum menutup aurat misalnya Kita mesti gelisah Bagaimana mereka supaya Bisa menjalankan perintah Allah tersebut Jadi memupuk rasa gelisah Manakala melihat keluarga kita Tidak menjalankan Jadi Inti dari keluarga itu Itu dimulai dari pasangan Suami dan Maka doa kita kan apa Rabbana hablana min azwajina Kita minta kepada Allah Hablana min azwajina Diberikan Azwaj Jemaah gak usah nanya Di sini ada pelajaran bahasa Arab Malangkaling ya Allah menjeputkan kata azwaj itu Artinya jemaah Istri-istri kalau terjemahnya Ini gak usah ditanya Ini panjang urusannya Kalau dijelaskan Cukuplah Bahwa Allah mengajarkan kepada kita doa Dalam surah Al-Furqan itu Rabbana hablana min azwajina Wa zurriyatana wa zurriyatina Kurra ta'ayun Kita minta dua hal Istri dan zurriya dan keturunan Untuk dua hal Apa itu? Kurra ta'ayun yang pertama Yang kedua Imaman lil mutaqin Agar menjadi imam bagi orang-orang yang mutaqin Ini mulai dari pasang Al-Furqan 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 Terima kasih.